Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Tadi kan aku lihat di sawah itu kan teman-teman kamu pada ibu-ibu. Terus kamu sendiri yang paling muda. Kamu ngerasa gimana-gimana gak sih? Semburan kamu seharusnya masih muda masih harus bersekolah juga. Tidak ada satu sisi kamu sekolah di alam tapi abis itu kamu harus bekerja juga nih. Kayak di sawah tadi mundur juga. Nana mundur itu. Terus sama ibu-ibu. Terus tidak ada teman sumburan yang kamu yang seharusnya di masa-masa kamu itu kan masih belajar. Belajar. Masih bermain. Itu gimana? Gimana lagi daripada kita main kan ini juga. Main-main doang gitu. Mendingan kita ke sawah. Misalnya nyambut rumput. Terus kayak tadi tuh nandur. Kan lumayan hasilnya buat nabung juga. Emang dikasihnya biasanya berapa kalau lagi nandur gitu? Kadang-kadang perharinya 10 ribuan. Lumayan berarti ya? Iya lumayan buat nabung atau buat jajan. Jadi seharinya 10 ribu. Itu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa kalau nandur gitu tadi? Kalau misalnya dari pagi itu kalau dari pagi sampai Johor. Terus kalau dari Johor selesainya sampai astar. Oh gitu. Iya. Jadi tergantung waktunya yang bisa nyakapan gitu ya? Iya. Masya Allah. Kak Anjani ini percanaan keong. Oh iya. Makasih amat. Ini kamu apa ini kok keong? Ini keong kak. Oh ini keong-keong yang ada di sawah ya? Coba aku lihat dulu. Iya. Oh. Jadi itu tadi temen kamu. Iya. Ambilan kayaknya buat apa? Buat dijual. Emang berapa harga jualnya kalau kayak gini? Tergantung kak kalau misalnya banyak sampai 10 ribu atau 20 ribu gitu. 10 ribu itu sekilo atau nggak nyampe? Perkiloan. Perkilo juga? Harus dibersihin dulu? Iya kak kita bersihin dulu kerja bersih baru kita jual. Jualnya biasanya ke mana? Ke penduduk sini. Ke penduduk sini? Karena banyak juga yang suka sama keong-keong ini ya? Iya kak. Untuk dimakan ya? Dibakar. Dibakar juga? Ya Allah. Jadi kan kalau aku lihat kamu kayaknya giat banget untuk kerja ya. Dari mulai tadi di sawah, nandur juga sama ibu-ibu. Terus juga kamu jualan sosis bakar juga, jualan makroni juga. Sekarang kamu mesen ini keong untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu pada akhirnya tergerak hatinya kan? Bisa dibilang sempurna kamu harusnya kan masih bisa kemana-mana gitu. Kamu pernah merasa malu sih sama teman-teman kamu yang di saat ya teman-teman kamu bisa bermain, bisa selayaknya yang lain. Tapi kamu tuh ya sekolah sebentar lah sisanya kamu harus bekerja. Sempat malu gak sih itu seperti apa? Sempat malu sih, sempat minder juga sama yang lain. Terus tapi sempet dapat teman-teman yang ngejek gak? Oh kamu ngapain sih kerja mulu? Ini dong sekali-sekali main sama teman-teman. Iya pernah dikata gitu. Terus kamu menanggap ini gimana? Gimana lagi? Apalagi agak sedih juga dikata gitu. Yang pada akhirnya membuat kamu tetap semangat untuk melakukan ini semua tuh siapa sih sebenarnya? Kan kita di rumah kan punya adik, punya nenek, kita harus membagikan dia juga. Jadinya aku kerja sampai yang gitu sekolah kan pulang sekolah kan habis Johor. Terus habis Johornya setengah saat ini kita berangkar ke sawah gitu. Jadi intinya kamu melakukan ini semua demi untuk adik, demi untuk nenek kamu juga gitu. Tapi kan bisa dibilang kamu dari kecil sudah hidup terpisah ya sama orang tua kamu ya. Sama bapak kamu yang maaf sudah tidak ada. Terus ibu kamu juga yang sudah berumah tangga dengan orang lain juga. Suka kangen misi sama mereka berdua? Suka kangen. Kalau misalnya kamu kangen sama mereka apa yang kamu lakuin biasanya? Hanya berdoa-nya. Berdoa. Kadang-kadang air mata juga naiknya sebaik, kadang-kadang kalau lagi ingat bapak gitu. Nah kalau aku boleh tahu nih, kalau kamu lagi kangen sama bapak. Terus juga kamu mungkin sholat nih. Doa apa sih kamu panjutin buat bapak terutama? Kirimin Al-Fateha buat bapak biar bapak disana tenang. Momen-momen apa sih yang pernah kamu sampai sedetik ini tuh kangen banget sama bapak? Ada nggak hal-hal yang terjadi gitu? Momen-momen kan biasanya kalau subuh tuh dibangunin bapak sholat. Terus di subuh kita ngaji bareng-bareng bapak. Dan sekarang mah kan nggak ada ya bapak jadinya. Begitu lah. Jadi banyak hal-hal yang mungkin memori ya. Salah satunya ketika kamu sholat subuh dibangunin sama bapak. Juga kadang-kadang juga waktu kecil kan diajak-jagak kesalahan mulut sama bapak. Kalau bapak masih ada, apa sih yang kamu lakuin? Buat bapak. Bahagiain bapak. Ya walaupun sekarang sudah beda alam. Tapi rasa bakti kamu sama kedua orang tua tetap harus ya. Ya buktinya sekarang kamu buktikan dengan kamu tidak peduli apa kata teman-teman kamu. Yang ngatain kamu ya kan. Ya sekarang kamu buktikan dengan bekerja dengan cara apapun yang penting halal. Yang penting kamu bisa menghidupi dan juga men-supportnya. Dari nenek kamu, adik kamu gitu ya. Wah, Masya Allah. Terharus saya sama Anjani ini. Usianya bisa dibilang belum siap untuk merasakan hal seperti ini. Tapi, ia tetap mau berusaha dan selalu bersabar. Dan semoga cita-citanya Anjani bisa segera terwujud. Amin. Amin. Kalau misalnya kamu kongen sama mereka apa yang kamu lakuin biasanya? Hanya berdoa aja. Berdoa. Kadang-kadang ayat mata juga naiknya sebaik. Kadang-kadang kalau lagi ingat bapak gitu. Nah Anjani, maaf ya. Dari tadi aku nanya-nanya terus sama kamu. Iya gak apa-apa. Bukan kenapa-napa tapi, Alhamdulillah nih aku ketemu sosok yang sangat inspiratif hari ini. Kamu tuh hebat banget tuh. Mungkin ya umur kamu masih muda. Dan keluarga kamu sekarang mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Tapi semangat hidup kamu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan teman-teman yang menonton acara sahabat hari ini bisa terinspirasi nih. Ya ternyata gak semua anak muda hidupnya serba. Bisa dengan yang lain tuh. Tapi kamu tuh membuktikan kalau ternyata kalau kamu bekerja sekalipun. Walaupun ada teman-teman yang mengejek. Itu menjadi sesuatu yang keren. Buat orang-orang. Dan mudah-mudahan kamu selalu kuat. Mudah-mudahan bapak ibu kamu juga selalu bangga sama kamu. Bapak kamu juga bahagia. Ya pastinya adik kamu juga. Nenek kamu bangga sama kamu. Apapun yang kamu lakukan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan, keberkah, dan juga amal jari tersendiri buat kamu ya. Nenek tetap kuat tetap semangat. Ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya Anjani ya. Terima kasih buat hari ini. Semoga kamu tetap semangat tetap sehat. Ya. Maaf kak. Aku kan ngemen sepatu sama kakak. Aku boleh pinta foto juga sama kakak. Ya boleh dong. Bawah handphone. Bawah. Anah. Atau sayapulang jadi lekker. Ya. Oke yah. Satu, dua. Sopor buat when sekarang. Satu.. Duaetti. Oke. Makasih ya. hati-hati ya pulangnya ya udah gitu salam buat anak juga ya sama buat adik kamu Assalamualaikum Assalamualaikum Nek Assalamualaikum ini hasil tangkapan selamat tadi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam ini dari KMRTV dari Kak Tan oh iya makasih Kak ya Allah banyak banget pulang dulu ya iya makasih ya Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam berat rasanya jika merasakan beban seseorang Anjani anak remaja yang tidak bisa merasakan kebahagiaan masa depan remajanya harus menjadi pundak untuk neneknya sekedar bersandar dari Anjani kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa langsung tercapai harus ada usaha dan juga kerja keras seperti yang selalu berusaha untuk bisa meraih cita-citanya kelak tak kenalah walaupun kadang tetes keringat sudah kering dengan semangat dan tekadnya semoga apa yang ia inginkan bisa tercapai ya amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati